selamat pagi teman-teman kembali lagi ke channel saya kebetulan hari ini saya lagi off saya ada rencana mau pergi ke kota Malay dimana kota Malay itu adalah ibu kota dari Maldive dan sekarang ini saya akan menuju ke Jetty siap-siap naik ke ferry seperti yang teman-teman lihat ini adalah Jetty untuk karyawan dan ini adalah perahu-perahunya atau speed foodnya dan ini adalah suasana dimana tempat saya bekerja dan itu adalah kamar-kamar tamu teman-teman sekarang lanjut seperti ini dan sekarang kita akan menuju ke Jetty kita akan jalan ke sana dan ini adalah Marine Center teman-teman sebelahnya itu Diving Center kemudian itu adalah main guest jetty teman-teman seperti yang teman-teman lihat ini keadaan pulaunya indah bukan teman-teman dan ini adalah boat luxury kita dimana ini adalah digunakan untuk temu-temu yang VIP dan ini khusus untuk the owner from this resort hi guys kembali lagi bersama saya disini sekarang saya udah ada di kota Malay guys dan ini kotanya sangat kecil sekali dan boleh dibilang gila seperti yang di sini teman-teman nah itu teman-teman saya semua dari resort yang kebetulan mereka mau balik ke resort jadi Malay itu dikelilingi dengan lautan teman-teman secara general transportasi Malay itu menggunakan seaplane domestic flight and then speedboat teman-teman dan juga ferry cuaca sangat tidak mendukungkan saat ini mudah-mudahan saya gak kena hujan ya teman-teman waktu bikin vlog ini jadi teman-teman kalau mau tahu kita sehari ini stay tuned jadi sekarang saya lagi jalan menuju ke bangsa ya teman-teman dimana lumayan jauh sekali nanti dari sini saya akan lanjut untuk belanja sesuatu dan itu juga jaraknya jadi saya mundur lagi ke belakang sementara kalau saya ke bangsa saya harus ke depan teman-teman kembali lagi kebetulan saya tidak membawa microphone jadi ya saya menggunakan speaker dari handphone saya sendiri terus ada hal yang menarik di sini teman-teman dimana teman-teman bisa lihat sendiri ada sebuah masjid yang dihadiahkan dari King Salman untuk ke Maldives dan itu masih dalam tahap pembuatan teman-teman ini adalah masjidnya teman-teman bagus ya jadi masjid ini diberikan oleh King Salman sebagai hadiah untuk Maldives teman-teman ayo kita lanjutkan lagi perjalanan saya ke bank sekarang saya sudah ada di tempat bank saya teman-teman dimana seperti yang teman-teman lihat itu adalah bank saya State of Bank India jadi saya ada antrian sekitar nomor nomor 4 kalau tidak salah dan itu yang berdiri sana itu adalah teman saya dari resort kebetulan kita sama-sama mau ada keperluan di bank teman-teman dan seperti yang kalian lihat keadaan di jalan raya ini cukup masih sepi teman-teman saat ini karena belum masih ada aktivitas apa-apa jadi mudah-mudahan saya bisa cepat selesai urusan saya di bank sekarang saya sudah keluar dari bank saya dan sekarang saya mau menuju ke supermarket which is ada dua supermarket di sini yaitu satu agora dan lagi-satu lagi STO jadi saya akan pergi ke supermarket yang dekat dengan bank saya tadi so stay tune ikuti terus saya teman-teman nanti habis ini saya mau ke toko jam untuk memperbaiki jam saya terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu dan teman-teman seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini di belakang saya ini adalah buah-buahan di mana buah-buahan ini kebanyakan datang dari Sri Lanka atau dari Thailand karena secara basic ke Maldif tidak memproduksi produk jadi semuanya import dari luar termasuk dari Indonesia dan yang uniknya lagi kalau buah-buahan di sini hari ini cukup mahal teman-teman karena mengingat itu datangnya dari luar ke Maldif jadi cukup ekspesif jadi kayaknya saya udah cukup ya belanja hari ini karena gak gitu-gitu banyak juga sih sebenarnya dan sekarang saya menuju ke kasir teman-teman untuk melakukan pembayaran saya udah keluar dari supermarketnya nah sekarang jam itu menunjukkan jam 10 dan sekarang saya mau ke toko jam untuk membenarkan jam tangan saya seperti yang teman-teman lihat di belakang saya beginilah keadaan kota Malay sangat kecil aduh kena air sangat kecil dan sangat crowdit teman-teman jadi kita harus hati-hati kalau kita berjalan di kota Malay jadi jadi teman-teman jam yang di jual di sini itu semuanya jam-jam branded seperti yang teman-teman lihat semuanya branded dan asli jadi harganya pun lumayan seperti yang saya bilang kisaran dari harga 50 dolar ke atas dan semuanya seribnya selainnya dalam beri yang warna saya dia simbolis dan ini adalah tempat saya untuk hidung kopi teman-teman ya sambil menunggukannya reda dan ada dua bagian satu di bawah dan satu lagi di atas jadi saya akan menuju ke atas untuk hidung kopi saya mari good morning teman-teman seperti yang sudah terpera di menu nya jadi coffee shop ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 11.30 malam dan ini beberapa menu pilihan yang bisa kalian pilih untuk beverage nya dibayarkan bisa dengan dolar ataupun dengan mata uang maldi sendiri itu rupiah jadi coffee shop ini memang tempatnya orang-orang sekedar ngobrol hangout dan menikmati coffee aja teman-teman sekarang saat ini saya sedang berada di park seperti yang teman-teman lihat di belakang saya banyak sekali burung-burung disini dan di belakang saya itu terlihat jeti punya presiden teman-teman jadi kalau ada orang-orang penting seperti government ataupun viv ataupun dari embassy itu dia akan berhenti di jetinya presiden dan di belakang saya ini lagi itu adalah kantor polisinya maldi teman-teman dan itu adalah benderanya maldi jadi sekarang saya akan jalan ke arah sana teman-teman untuk ke tempat selanjutnya stay tune ya dan seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini itu adalah ada ketutupan pon-pon ya teman-teman itu adalah polis stationnya maldi sekarang saya mau melanjutkan perjalanan saya lagi ke arah sana dan tepat di belakang saya itu adalah jetinya presiden teman-teman ya seperti itu jetinya presiden nah nanti di depan saya juga terdapat kantor presidenan dari republik maldi dan ini adalah kantor presidennya maldi saya sedang berada tepat di belakang masjid terbesar di Malai sebetulnya di Malai ini punya beberapa masjid tapi ini yang paling terbesar teman-teman seperti yang teman-teman lihat jadi area ini jadi area ini biasa digunakan oleh orang-orang lalu lalang hanya segedar untuk jalan kayak potong jalan gitu aja teman-teman karena di sebelah sana itu langsung keluar ke arah park yang sudah tadi saya jelaskan kepada teman-teman yang saya tahu kalau Hari Raya Idul Fitri tempat ini akan dijadikan sebagai tempat sholat id dari semua orang yang ada di Maldif termasuk para pendatangnya sekalipun jadi latarannya cukup besar teman-teman seperti yang teman-teman lihat hai teman-teman jadi sekarang saya sedang berada tepat di belakang Embassy of India teman-teman jadi di Malai Kota Malini ada Embassy India dan untuk orang-orang maliniannya itu mereka bisa membuat visa untuk pergi ke India kalau mereka ada urusan seperti medical check-up or some treatment jadi mereka bisa mengeplay visa di sini sekarang saya mau istirahat guru saya capek sekarang saya sudah berada di sebuah coffee shop lagi tapi lokasinya beda teman-teman karena saya coffee shop saya berada di depan laut jadi saya gampang untuk melihat peri saya datang nanti nah sekarang kita mau naik ke atas teman-teman ikutin terus ya masuk ke sini hai i meet my friends how are you did you mind if i put your faith in my youtube channel yeah i'm doing vlogging guys bye 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 bye